Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Pada saat ini, Gong Sihan mengerutkan kening dan bertanya Sian Mei, karena kamu telah bertarung melawan Dewa Abadi Katakan padaku seberapa kuat dia Setelah terdiam lama, Chang Sun Suan Ki berkata Di alam semesta terakhir, dia dan aku sama-sama ranah Supreme Aku pikir, tidak ada seorang pun di bawah ranah leluhur yang menjadi lawanku Tetapi ketika aku bertarung dengannya, aku menyadari bahwa aku salah Dan akhirnya dihabisi olehnya Dia sangat kuat, di ranah yang sama, hampir tidak ada yang bisa menandinginya Dia berada di ranah Dewa Leluhur sekarang Tapi ku pikir, dia memiliki kekuatan untuk melawanku Chang Sun Suan Ki berkata dengan tegas Lain kali kita bertemu, tidak ada di antara kalian yang akan membantuku Aku harus menghabisinya dengan tahanku sendiri Bagi Chang Sun Suan Ki Yu Yan tidak hanya merampok hati Jenderal Besar Klan Abadi Tetapi juga menghabisi dirinya Kebencian ini harus diselesaikan oleh dirinya sendiri Xiao Yu Tian mengelus janggutnya dan berkata dengan nada gelap Di pihak kita, ada tiga raja leluhur yang kuat Dan dua binatang leluhur Sedangkan pihak Tan Yun hanyalah dia dan Ji Yu Yan Selain itu, meskipun raja iblis adalah binatang leluhur Tetapi kemampuannya untuk melompati tantangan Aku khawatir bahkan aku bukan lawannya Oleh karena itu, kita sangat yakin bahwa begitu pertempuran dimulai Tan Yun dan yang lainnya pasti akan mati Mendengar ini, komandan iblis menganggut setuju dan berkata Marskal benar, yang kita diskusikan sekarang adalah Haruskah kita menyerang kota abadi atau menunggu sampai waktu yang ditentukan? Gong Sihan membuka mulutnya dan berkata Meskipun raja leluhur ini tidak sabar untuk merobek Tan Yun sekarang Namun kota dewa abadi telah membentuk formasi pertahanan yang hebat Dan akan butuh waktu untuk menembus formasi besar Raja leluhur ini menyarankan Bahwa jika Tan Yun tidak datang ke kota militer tertinggi Setelah waktu yang ditentukan Maka belum terlambat bagi kita untuk menyerang kota dewa abadi Pikirkan jika kita menyerang kota abadi Lalu Tan Yun takut pada kita dan bersembunyi Sampai alam semesta hancur Kita tidak akan bisa mendapatkan jantung Hong Meng Dan pada akhirnya Alam semesta akan dihancurkan Kita juga akan binasa bersama-sama Oleh karena itu Lebih baik bagi kita untuk mundur dan mencoba menerobos rana selama bertahun-tahun Jika kita dapat menembus rana Maka akan lebih mudah untuk menghabisi Tan Yun Kata-kata Gong Sihan disetujui oleh semua orang Setelah itu Semua orang meninggalkan aula dewan Masing-masing mulai berkultivasi Di dalam pagoda Chang Sun Suanki duduk bersila Dan cahaya dingin di matanya yang indah berkobar Tan Yun Ji Yuyan Tunggulah aku Sepuluh tahun kemudian Jauh di dalam pegunungan Sing Tian di kota abadi Yuyan menunggu selama sepuluh tahun Tetapi tidak menemukan bahwa pasukan musuh kelar dari penghalang Dia menduga Bahwa musuh mungkin berencana untuk bertarung dengan pihaknya di kota tertinggi Pada saat ini Apakah itu pasukan sekutu atau pihak Tan Yun Semuanya panik Karena dunia sudah penuh dengan retakan gelap kehancuran Ada tiga istana besar di kota militer tertinggi Yaitu Istana Raja Leluhur Sing Tian Istana Raja Leluhur Si Yuan Dan Istana Raja Iblis Chang Sun Suanki duduk bersila Tiba-tiba membuka matanya yang indah Dan matanya menunjukkan kegembiraan yang dalam Segera Aura tirani dimuntahkan dari tubuhnya yang halus Menyebabkan seluruh kekosongan hancur Akhirnya Aku dipromosikan menjadi Raja Leluhur Tingkat Kedua Chang Sun Suanki mengungkapkan kegembiraan yang tak terselubung di matanya yang indah Segera Kegembiraan digantikan oleh niat membunuh yang kuat Dengan kemampuanku untuk melempati tantangan Aku tidak perlu takut pada Raja Leluhur Tingkat Tujuh Tan Yun Ji Yuan Kalian berdua akan mati Putriku Selamat atas promosimu menjadi Raja Leluhur Tingkat Kedua Pada saat ini Dengan suara yang baik Chang Sun Peng Kun muncul dari udara tipis Ketika Chang Sun Suanki melihat ranah ayahnya Dia dengan bersemangat berkata Ayah Kamu juga telah dipromosikan menjadi Raja Leluhur Tingkat Kedua Chang Sun Peng Kun tersenyum ramah Ayah dipromosikan tiga bulan yang lalu Aku pikir kemampuan ayah untuk melempati tantangan Juga tidak takut pada Raja Leluhur Tingkat Tujuh Mata Chang Sun Suanki mengandung niat membunuh yang dingin Ayah Kamu akan terus tinggal di pagoda Kamu akan keluar setelah aku dan Raja Iblis menghancurkan Tan Yun Baiklah Putriku Tampaknya paling lama tiga puluh tahun Alam semesta akan dihancurkan Chang Sun Suanki berkata Ayah Masih ada satu tahun dua bulan sebelum pertempuran yang menentukan Sekarang Tan Yun memimpin pasukan Hong Meng Mereka seharusnya sudah berangkat Pada saat yang sama Tan Yun duduk bersilah di lantai 36 pagoda Sekarang Tan Yun telah menyelesaikan kultivasi tahap puncak tingkat 28 Dari tubuh tirani Hong Meng Ia memiliki kekuatan besar Untuk merobek artefak dewa transformasi manusia dengan tangan kosong Pada saat yang sama Ketika Tan Yun mengolah tubuh tirani Hong Meng secara ekstrim Armor mulia Hong Meng yang telah dia padatkan sebelumnya Menjadi armor leluru Hong Meng yang lebih kuat Seperti yang kita semua tahu Di atas artefak dewa transformasi manusia Adalah artefak hukum surga Artefak supreme Artefak leluhur Artefak raja leluhur Artefak kaisar leluhur Artefak suci leluhur dan lain-lain Begitu Tan Yun menggunakan armor leluhur Hong Meng Kekuatannya akan meroket Dia dapat menghancurkan artefak leluhur dengan tangan kosong Bahkan ayah pertama Tan Yun Yaitu dewa leluhur abadi Tidak mengolah tubuh tirani Hong Meng secara ekstrim di masa lalu Dengan kata lain Kekuatan Tan Yun sekarang melampaui ayahnya di alam semesta terakhir Pada saat ini Mata Tan Yun tidak menunjukkan kegembiraan Sebaliknya Dia mengurutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri Mengapa aku selalu merasa Bahwa aku belum mengolah tubuh tirani Hong Meng ke tingkat ekstrim Aku akan bertanya pada Yu Yan Mungkin dia tahu sesuatu Setelah mengambil keputusan Tan Yun bangkit dan meninggalkan pagoda Ketika dia muncul di komplek mansion Sebuah suara yang menyenangkan datang dari belakang Tan Yun melihat ke belakang Sekarang Suha Nguanro masih berada di ranah leluhur Suha Nguanro datang ke Tan Yun selangkah demi selangkah Dan setelah membantu Tan Yun merapikan jubahnya Dia berkata dengan cemas Tan Yun dalam satu tahun dua bulan lagi Itu akan menjadi hari pertempuran Ying Ying telah mengumpulkan pasukan besar di luar kota Kita harus berangkat Kakak Yu Yan juga Dia telah kembali dari kota abadi Dia bersama Ying Ying dan yang lainnya sekarang Menengar itu Tan Yun tampak bingung Suha Nguanro menjelaskan Kota abadi adalah nama kota raksasa di kedalaman pegunungan Singtian Itu diberi nama oleh kakak Yu Yan Ya, aku mengerti Tan Yun tersenyum Memegang tangan batu giok Suha Nguanro dan terbang ke luar Setelah beberapa saat Tan Yun dan Suha Nguanro muncul di langit di atas menara kota Mereka melihat ke bawah Ada 50 miliar prajurit berdiri di hamparan di luar kota Seluruh pasukan berlutut Gelombang suara yang menggelinding menghancurkan langit Tan Yun memandang Toba Ying Ying dan para wanita Lalu berkata Ikutlah denganku Ada yang ingin aku bicarakan Setelah para wanita itu menjawab Mereka mengikuti Tan Yun dan mendara di aula di menara Di aula utama Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh Changsun Suanki, Changsun Pengkun, Gongsihan, dan Xiaoyutian Ranah terendah juga raja leluhur tingkat pertama Atau bahkan tingkat kedua Selain raja iblis Ada lima leluhur di pihak mereka Oleh karena itu Aku memikirkannya dengan hati-hati Kali ini Aku hanya akan membawa Rower dan Yuyan Kalian semua tinggal di sini dan jangan pergi Maksud Tan Yun jelas bagi semua wanita Dalam menghadapi pertempuran Pamungkas Bukan dia yang memiliki banyak orang yang bisa menang Misalnya Pasukan 50 miliar akan mengikuti perang Maka mereka pasti akan dibantai oleh pasukan musuh Yang dipimpin oleh komandan iblis Pada saat yang sama Para wanita itu tahu bahwa jika mereka ditangkap hidup-hidup oleh musuh Musuh akan mengancam Tan Yun Nanggong Yu Kin menggelengkan kepalanya Bibir merahnya terbuka ringan dan nadanya tegas Suamiku Aku mengerti maksudmu Aku tidak ingin mengatakan lebih banyak Aku hanya memberitahumu bahwa jika kamu mati dalam pertempuran ini Aku Nanggong Yu Kin Tidak akan pernah mau hidup lagi Jadi aku akan mengikuti Jangan hentikan aku Menengar ini Ketika Tan Yun hendak berbicara Si Hong Xio melangkah maju dan berkata Kakak Yu Kin benar Aku juga akan pergi Tang Mengi Tang Sinying Gong Sun Roksi Serta Dante Sianer berkata serempak Meskipun kita belum menikah Aku Feng King Cheng adalah milikmu Aku juga akan pergi Mata Feng King Cheng tegas Aku juga Oyang Kian Kian dan Dong Fang Yusu Suara indah mereka mengandung makna yang tidak bisa dibantau oleh Tan Yun Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh Satu-satunya hal yang tidak bisa aku lakukan Jika aku benar-benar mati Aku tanpa menunggu kata-kata Tan Yun selesai Tang Mengi menghadapi gangguan serius Tan Yun untuk pertama kalinya Suamiku kami telah mengikutimu selama bertahun-tahun Dan tidak pernah menanyakan apapun kepadamu Sekarang kami hanya meminta kali ini Harap kamu menghormati keputusan kami Mendengar itu Tan Yun mengempalkan tinjunya dengan erat Menggelengkan kepalanya dan berkata Aku akan mengatakan yang sebenarnya Aku tidak yakin aku bisa mengalahkan musuh Tidak ada yang perlu dikawatirkan O yang kian-kian menyelah Tan Yun, kamu adalah tunanganku Kamu harus menghormati keputusan kami Kamu tidak dapat menghilangkan hak kami untuk memilih Bahkan jika kami mati Kami akan mati bersamamu Wanita lain juga mengangguk setuju Melihat mata tegas istri dan tunangannya Tan Yun merasakan arus hangat di hatinya Dia terdiam Setelah waktu yang lama Tan Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata Aku berjanji kalian bisa pergi Tetapi tanpa izinku Kalian tidak boleh meninggalkan pagoda Ya, kami berjanji padamu Para wanita itu menjawab sambil tersenyum Tan Yun memandang Toba Yingying dan berkata Yingying, kamu jangan pergi Kakak, aku Toba Yingying baru saja membuka melutnya Dan setelah melihat mata Tan Yun yang tak terbantahkan Dia mengangguk dan berkata Ya, aku tidak akan pergi Aku sangat percaya bahwa kakak dan kakak iparku bisa mengalahkan musuh Dan kembali dengan selamat Tan Yun memandang Morong Shishi Shenji, Fang Shiking, Nanggong Ruk Shui, dan Suzen Kalian semua juga tinggal di sini Kakak ipar, aku pergi Kata Suizian Tidak, ini perintah Tan Yun berkata dengan tegas Suizian mengerutkan bibirnya dan mengangguk Kalau begitu, kamu harus berjanji padaku Bahwa kamu harus kembali hidup-hidup Jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu sampai aku mati Baiklah, aku janji Kata Tan Yun Suizian merasa sedikit lebih nyaman Pada saat ini, Tan Yun memandang Yuyan dan bertanya Yuyan menurut ingatanku Aku telah menyelesaikan latihan tubuh tirani Hongmeng Tapi aku selalu merasa Bahwa ada metode kultivasi tentang tubuh tirani Hongmeng lainnya Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun Yuyan tersenyum dan berkata Aku lupa jika kamu tidak mengatakannya Aku ingat ayah mertua pernah berkata Bahwa tubuh tirani Hongmeng adalah keterampilan unik Dari nenek moyang keluarga Tan Hanya saja, ketika datang ke generasi ayah mertua Latihannya tidak lengkap Tan Yun tahu bahwa ayah di mulut Yuyan adalah ayahnya di kehidupan pertamanya Yaitu Dewa Leluhur Abadi Jadi, memang ada teknik kultivasi di balik tubuh tirani Hongmeng Tan Yun langsung bersemangat Yuyan berkata Juga, aku ingat ayah mertua mengatakan Bahwa penyelesaian peringkat ke-28 Hanyalah paruh pertama dari latihan Paruh kedua dari latihan sangat kuat Tetapi sayangnya mereka telah hilang Ngomong-ngomong, Yuyan tiba-tiba memikirkan sesuatu Suamiku, mungkin di masa depan setelah kita memasuki alam leluhur tinggi Kita dapat menemukan tubuh tirani Hongmeng yang hilang Tan Yun mengangguk berat Dan berkata dengan tegas Aku harus menghabisi musuh Dan kemudian terbang ke alam leluhur tinggi Memikirkan hal ini Tan Yun memegang tangan Nanggong Yuqin dan berkata dengan cemberut Yuqin, bisakah kamu berjanji padaku satu hal Suamiku, katakan Kata Nanggong Yuqin Berjanjilah padaku Kamu tidak akan mengikutiku ke kota militer tertinggi Tan Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata Jika sesuatu terjadi padaku dan rower Ku harap kamu bisa merawat orangtuaku dengan baik Mendengar kata-kata perpisahan Tan Yun Mata indah Nanggong Yuqin dipenuhi air mata Dan akhirnya dia mengagukan kepalanya Baiklah, aku berjanji padamu Mengatakan itu Air mata Nanggong Yuqin menetes Dan dia jatuh ke pelukan Tan Yun Suamiku, aku benar-benar takut kehilanganmu Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan kembali hidup-hidup Ya, aku berjanji padamu Tan Yun memeluk Nanggong Yuqin dengan erat dan berkata dengan lembut Jangan beritahu orangtua dan kakekku Tentang perjalananku ke kota militer tertinggi Aku khawatir mereka akan melarang Ya, aku mengerti Nanggong Yuqin menganggut sambil menangis Jangan menangis lagi Tan Yun melepaskan Nanggong Yuqin Dan hendak menghiburnya ketika suara tua yang baik terdengar dari aula Yuner, anak ibu yang baik Kamu bisa pergi ke kota militer tertinggi Ibu dan ayahmu tahu Bahwa kamu adalah pria yang berdiri tegak di langit Kamu disini untuk melas dendam Dan mendapatkan jantung si Yuan Dan jantung sing Tian Untuk menyelamatkan semua orang Apakah kamu bisa kembali hidup atau tidak Kamu akan selalu hidup di hati ibu Dengan mengatakan itu Feng Jingru yang sudah tua Dan Tan Feng yang berambut abu-abu Memasuki aula dengan bergandengan tangan Tan Yun memandang orang tuanya dan berlutut Pada saat ini Tan Yun tidak memiliki kata-kata tambahan Hanya satu kalimat Ayah dan ibu jaga dirimu Anak baik cepat bangun Feng Jingru membantu Tan Yun berdiri dan tersenyum manis Sudah larut, ayo pergi Yu Qin kamu juga bisa pergi Tan Yun menganggut Ketika Tan Yun membawa istri dan tunangannya keluar dari aula utama Dan muncul di menara Suara gemetar Feng Jingru terdengar Yuner berjanjilah pada ibu Dan bawa Yu Qin dan yang lainnya kembali padaku hidup-hidup Tan Yun mengambil langkah Meskipun dia tidak yakin Tetapi untuk meyakinkan orang tuanya Dia masih berkata dengan keras Jangan khawatir ibu Anak ini pasti akan membawa menantu perempuanmu kembali hidup-hidup Jangan khawatir ibu Jangan khawatir ibu Jangan khawatir ibu Jangan khawatir ibu